Kepala BKPSDM Kota Pontianak ingatkan tak ada tambahan Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di mana bagi para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak. Hal ini terkait keputusan pemerintah yang menggeser cuti bersama Idul Fitri dari semula ditetapkan 26 hingga 29 Mei 2020, digeser ke tanggal 28 hingga 31 Desember 2020. Pemerintah melakukan revisi cuti bersama tahun 2020 di mana cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah digeser ke akhir tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan status tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19. Sesuai arahan Presiden dalam ratas antisipasi mudik lebaran, perubahan cuti bersama ini ditindaklanjuti melalui rapat tingkat menteri atau RTM, yang mana hasil kesepakatan ditetapkan dalam SKB antara lain menggeser cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah yang semula ditetapkan 26 hingga 29 Mei 2020, digeser ke tanggal 28 hingga 31 Desember 2020, sehingga Libur Hari Raya Idul Fitri tetap pada 24 sampai 25 Mei 2020, dengan tambahan cuti bersama pada hari libur nasional melalui maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober 2020. Dengan adanya keputusan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Pontianak Multijuto Batarendro, mengingatkan para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk tetap mematuhi dan tidak menambah libur lebaran sendiri. Perubahan cuti bersama 2020 tertuang dalam surat keputusan bersama, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, nomor 391-2020, nomor 2-2020, dan nomor 2-2020 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB, nomor 728-2019, nomor 213-2019, dan nomor 1-2019 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020. Jendrapon TV memberitakan. Ramadhan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Maka, bersyukurlah karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idrusri Kamtono, wali kota Pontianak beserta keluarga dan diajaran pemerintah kota Pontianak, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mari kita makmai Ramadan dengan nilai-nilai kebajikan yang penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.